Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terhadap uang yang disyaki daripada hasil haram. Susulan itu, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM melaksanakan tindakan sitaan itu pada 11 April lalu berhubung siasatan dan pertuduhan terhadap Presiden Bersatu, Tan Sri Mahyadin Matyasin, mengikut Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009 dan AMLA 2001, katanya. Kenyataan itu menyebut penjelasan berkenaan adalah bagi menjawab laporan berita akbar di Edge, CEO Morning Brief pada 19 April lalu yang bertajuk Bersatu AS MACC Y2 Account Still Frozen After 90 Days. Difahamkan, pembekuan akaun berkenaan dipercayai ada kaitan dengan siasatan SPRM terhadap dana kerajaan RM92.5 bilion yang didakwa diseleweng oleh Kerajaan Perikatan Nasional PN ketika melaksanakan pelbagai paket ceransangan susulan pandemik COVID-19. Namun sehingga kini kedua-dua pihak, sama ada SPRM atau Bersatu, tidak mendedahkan nilai akaun milik Bersatu yang dibekukan sebelum ini.